Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Ratu yang sama agar pasus bisa tetap open door ya, open the door dan terbuka di wilayah UBD masing-masing untuk menerima kunjungan pelayanan dari pasien DKM. Tahun ini sudah keempat kali, sudah 50 lebih, tersangkanya tidak ada pelajar, dewasa semua. Tersangkanya dari 4 kali pengungkapan sudah 5, tersangkanya di tahun 2020. Selamat pagi dari kawasan Limbo, Waliya, kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau pastikan seluruh mitra BPJS di wilayah kerjanya dapat mengoptimalkan layanan kepada peserta JKN selama libur lebaran. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bau-Bau sepanjang triwulan 1 tahun 2024 mencapai 5 tersangka. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 13 April 2024 bersama saya Siti Norhardianti. Berita yang pertama BPJS Kesehatan Bau-Bau pastikan seluruh mitra BPJS di wilayah kerjanya dapat mengoptimalkan layanan kepada peserta JKN selama libur lebaran. Informasi mengenai hal itu dilaporkan WOD Nurliani. Pelibur dan cuti lebaran Indul Fitri 1445 Hijriya 2024 Masehi masih berselang beberapa hari lagi hingga 15 April 2024. Masyarakat di Kepulauan Boton peserta JKN Kis tak perlu khawatir dengan pelayanan kesehatan selama libur lebaran sebab BPJS Kesehatan memberikan jaminan bagi peserta tetap mendapatkan pelayanan meski dalam kondisi libur dan cuti lebaran. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau menaruh harapan besar kepada seluruh fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan klinik mitra di sembilan wilayah kerjanya agar memaksimalkan pelayanan selama libur dan cuti lebaran. Kepulauan BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau dia eka menegaskan merujuk pada prinsip portabilitas BPJS Kesehatan selama libur lebaran peserta yang berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempatnya terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan FKTP lain maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Nah, berkait pelayanan tentu kami mengharapkan bantuan yang sama agar paskes bisa tetap open door ya, open the door dan terbuka di wilayah UDD masing-masing untuk menerima kunjungan pelayanan dari pasien DKN. Sehingga kami tentu berharap Bapak-Ibu karena apapun yang terjadi di masa libur lebaran ketika kendala itu muncul di fasilitas kesehatan Bapak-Ibu itu menjadi kendala kami juga. Dia eka menambahkan agar dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa biaya yang mengimbau seluruh peserta JKN Zekmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau pekerja mandiri memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 sehingga dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir denda rawat inap. BPJS Kesehatan Bobo pun meminta warga peserta JKN melapor jika mendapatkan kendala saat berobat di fasilitas kesehatan mitra BPJS melalui kanal-kanal pengaduan resmi BPJS Kesehatan. Sesuai dengan komitmen janji layanan JKN BPJS diantaranya peserta berobat cukup menunjukkan nik yang tertera pada KTP tidak pernah fotokopi berkas kartu JKN KTP ataupun KK saat mengakses layanan ke fasilitas kesehatan tidak ada biaya tambahan atau iuran biaya saat berobat sesuai dengan prosedur tidak ada pembatasan hari rawat inap bagi peserta JKN fasilitas kesehatan wajib memastikan ketersediaan obat dan tidak membebani peserta mencari obat jika terjadi kekosongan obat serta pelayan ramah tanpa diskriminasi. Wadid Nuryani, Rapporteri Bau-Bau melaporkan. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau Andi Mahmud menjelaskan soal penyewaan kendaraan dinas untuk 8 camat yang ada di wilayah Kota Bau-Bau dilakukan dengan pertimbangan kapasitas fiskal daerah sebab pembelian kendaraan dinas per unitnya memakan biaya sekitar Rp250 jutaan sehingga estimasi 8 mobil sekira Rp2 miliar sementara anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas camat di bawah Rp1 miliar menurut Andi Hamzah beberapa alasan yang menjadi dasar Pemkot dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan sistem sewa kendaraan dinas antara lain yang pertama organisasi perangkat daerah atau OPD tidak perlu lagi mengurus hal-hal teknis terkait dengan servis kendaraan penggantian suku cadang perbaikan akibat kecelakaan dan perpanjangan STNK karena hal ini menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia sewa kendaraan sehingga aparatur dapat fokus kepada pekerjaannya kedua, mengurangi beban APBD karena pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan dana untuk biaya perawatan kendaraan penggantian suku cadang perbaikan akibat kecelakaan dan perpanjangan STNK OPD sebagai penyewa hanya cukup menganggarkan sebesar nilai sewa pada kontrak yang telah disepakati ketiga, OPD dapat memilih kendaraan yang bagus dengan performa yang mumpuni sesuai dengan nilai kontrak sewa kendaraan bahkan dengan nilai sewa yang sama setiap tahunnya OPD bisa ganti kendaraan terbaru keempat, dapat menghemat anggaran belanja Pemkot dalam pengadaan kendaraan di mana Pemkot tidak perlu lagi menganggarkan dana yang sangat besar untuk membeli kendaraan kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam proses pengadaan dengan sistem sewa dapat mengurangi penggelembungan dana dan biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan kendaraan dalam sistem sewa semua dana yang dikeluarkan sudah tercakup dalam satu penawaran atau paket harga keenam, meningkatkan efektivitas kerja pegawai sewa menjadikan pegawai yang ada dapat lebih berkonsentrasi dalam tugas pokok dan fungsinya tak lagi terbebani dengan detail-detail terkait dengan pengelolaan aset internal OPD-nya hal ini akan menjadikan pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan lebih tanggap dalam melaksanakan tugasnya namun demikian ungkap Hamza Mahmud ada konsekuensinya yakni harga relatif lebih mahal untuk jangka pendek dan neraca saldo pada aset tetap menjadi kecil karena tidak ada aset berupa kendaraan dinas Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Berita lainnya Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Baubau sepanjang triwulan 1 tahun 2024 mencapai 5 tersangka dengan barang bukti di atas 50 kg kembali WOD Nurliani melaporkan Satres narkoba Polres Baubau selama periode triwulan 1 tahun 2024 telah mengemankan 5 tersangka dari 4 kasus narkoba di wilayah kerjanya Terakhir akhir Maret Satres narkoba mengamankan tersangka dengan barang bukti cukup besar 45 gram narkotika jadi sabu oleh seorang mahasiswa LK asal Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang sedang berkuliah di Baubau Kasus narkoba Polres Baubau AKP Muhammad Salman menerangkan total barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan para pengedar selama 3 bulan terakhir di atas 50 gram Para tersangka rata-rata berusia dewasa Dari hasil interagasi kepolisian maraknya peredaran narkoba dengan sistem tempel mengindikasikan pengguna narkotika di kota Baubau cukup besar apalagi para tersangka mengaku melakukan penempelan hanya di wilayah kota Baubau saja Tahun ini sudah keempat kali ini sudah lima punding lebih tersangkanya tidak ada pelajar dewasa semua tersangkanya dari empat kali pengungkapan sudah lima tersangka di tahun 2024 ya kalau di apa namanya dari dilihat dari NU ya cukup cuma ya paket-paketnya kecil-kecil tapi insya Allah kita akan tetap berusaha mencari siapa pemasuk-pemasuknya yang masuk di Baubau ya kalau di Baubau disini jalur kan jalur disini jalur transri kapal-kapal masuk apa semua dari bolehan dari kendari juga kasat narkoba berkomitmen memperantas peredaran narkotika di wilayah kerjanya pihaknya bekerja keras membongkar sindikat peredaran narkotika di Baubau termasuk pemasuk barang haram itu di negeri Seribu Benteng ini mengingat kota Baubau wilayah terbuka memiliki akses pelabuhan dan bandara serta jalur lintas kabupaten di Sultra sementara sepanjang tahun 2023 kas penyelagunaan narkoba ditangani satres narkoba Polres Baubau menunjukkan angka penurunan hingga 52% tersatat sepanjang tahun 2023 jumlah tindak pidana narkotika hanya 10 kasus sedangkan tahun 2022 lalu mencapai 19 kasus barang bukti sepanjang tahun dari 10 kasus tersebut seberat 51,22 gram sedangkan tahun 2022 lalu cukup banyak mencapai 212,62 gram Wadi Nurianila Porteri Baubau melaporkan pendengar sebelum kami akhiri warta Captain Pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita BPJS Kesehatan Baubau pastikan seluruh mitra BPJS di wilayah kerjanya dapat mengoptimalkan layanan kepada peserta JKN selama libur lebaran pengungkapan kasus penyelagunaan narkotika di wilayah hukum Polres Baubau sepanjang triwulan 1 tahun 2024 mencapai 5 tersangka dengan barang bukti di atas 50 gram demikian Warta Captain hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih